Coba di video kali ini gue akan kasih tutorial untuk menganfixnya kalian hanya dengan menggunakan kursi ini temen-temen Gampang dengan caranya temen-temen Kalian cukup taruh tangan kalian di kursi seperti ini temen-temen Kalau untuk kita slow-mo lah Ya sampai seperti ini Ya turunkan sampai siku-siku Naik lagi Turun Naik Ya pada saat naik jangan sampai habis seperti ini Ya ini akan bermasalah pada siku kalian nanti persediaan kalian juga ya Sisakan sedikit seperti ini langsung turun lagi Sampai 90 lagi kalau lebihnya Naikkan lagi temen-temen Ya seperti itu Kalau untuk yang sudah bisa kalian bisa lakukan seperti ini temen-temen Ya turunkan peraham Ya Angkat Ya turun 90 lagi Angkat sisakan sedikit Turun lagi Saat pengangkat Buang nafas Turun Ambil nafas Tengah nafasan jangan sampai salah temen-temen Semoga ini bisa membuat kalian semua See you guys Bye-bye Banyak banget yang bertanya sama gua Ots gua udah ngikutin cara latihan lu Kenapa sih hasilnya masih gitu-gitu aja Otot gua gak bertambah besar Masih gini-gini aja Sebenernya ketika kalian ingin membangun otot kalian Kita bukan hanya berbicara tentang variasi-variasi latihan yang harus kalian lakukan apa aja Ya Tapi menyusun program latihan dengan tepat dan betul Sesuai goals kalian, tujuan kalian, level kalian dimana, tingkatan kalian dimana Itu menjadi salah satu faktor juga yang harus kalian perhatikan temen-temen Ya jangan sampai latihan juga over trending, menyusun program latihan asal-asal Ada faktor lainnya seperti istirahat, tidur dan lain sebagainya Itu juga membangun serangan yang paling penting Dan ada satu faktor lagi, ini yang utama temen-temen 70% pembentukan tubuh kalian, otot kalian dibentuk dari pola makan kalian Dari dapur kalian temen-temen Ini yang sering banyak orang lupa Banyak dari kalian yang hanya fokus pada latihan Latihan mungkin fokusnya hanya 20% Istirahat 10% Tapi pola makan sendiri menganggapkan 70% dalam pembentukan tubuh kalian Sangat-sangat mustahil bagi kalian bisa mendapatkan perkembangan optimal kalian Kalau kalian mengabaikan pola makan kalian Bagaimana mungkin kalian bisa mendapatkan hasil yang optimal Kalau kalian mengabaikan yang 70% Hanya fokus pada yang 30% Itu logikanya temen-temen Ketika kalian ingin membangun tubuh kalian yang optimal Pola makan, latihan, dan istirahat Itu ada 3 keseimbangan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain Makanya sering gue edukasi dan gue cerdaskan kalian semua Kalian latihan segira apapun, sekeras apapun, sehebat apapun, sepintar apapun Tanpa ditunjang dengan pola makan yang baik Hasilnya akan lebih besar Pola makan, latihan, dan istirahat Ada 3 kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain Walaupun masing-masing mempunyai porsinya yang berbeda-beda Tapi ketiga hal ini, ketika kalian ingin mendapatkan pertumbuhan yang optimal Kalian tidak bisa memisahkan ketiga hal ini temen-temen Ketiga hal ini adalah mata rantai yang sempurna Ketika ada salah satunya yang terputus, maka mata rantai itu tidak sempurna temen-temen Mungkin sedikitnya itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian Kalau kalian butuh bantuan profesional untuk program latihan kalian, program matan kalian Sesuai badan kalian, sesuai perbedaan kalian, sesuai tujuan kalian, sesuai body goals kalian Kalian bisa hubungi di Instagram di bawah ini temen-temen Gue akan bibir kalian dan gue akan arahkan kalian untuk mencetak tanpa masih terbaik kalian Gue tunggu kalian semua temen-temen, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax